Wakil Bupati Pati Seva Arifin mengatakan bahwa pihaknya selalu mengupayakan terjalinnya sinergitas antara pemerintah daerah dengan PT Pertani Persero. Wabu menyebut bahwa hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di kalangan petani, serta bagaimana para petani ini mendapatkan hasil yang lebih. Hal tersebut disampaikan usai diskusi bersama dengan PT Pertani bertempat di ruang Joyo Kusumo Sedda Pati Selasa Pagi. Dalam diskusi tersebut, membahas tentang bagaimana petani bisa mendapatkan benih yang baik dengan harga yang baik pula. Wabu menilai bahwa selama ini market atau pasar tidak terlalu dipikirkan, sehingga apabila menjual ke market yang tidak tepat, maka nilai jualnya pun menjadi tidak maksimal. Para pemerintah daerah dengan teman-teman petani, tentunya ini untuk kepentingan bagaimana meningkatkan produktivitas di tingkat petani dan meningkatkan bagaimana petani ini bisa dapat nilai lebih. Intinya sih seperti itu. Titik poin adalah bagaimana petani ini bisa mendapatkan benih yang baik dengan harga yang baik dan tentunya mereka kalau sudah menggarapkan sudah biasa. Dan yang paling penting juga adalah market. Nah ini petani juga ini kan kalau disuruh berpikir tentang market kadang-kadang tidak masuk ke sana. Nah akhirnya ya harganya tidak begitu baik. Dan ini tentunya dari pertani memikirkan bagaimana bibit yang baik dan petani menggarap, setelah itu nanya marketnya teman-teman pertani ini untuk bisa membantu juga market supaya bisa lebih maksimal. Sementara itu, Direktur Operasional PT Pertani Lalang Sukmaya mengatakan maksud dari kedatangannya menemui Wakil Bupati Pati. Ialah untuk dapat memaksimalkan segala aset yang ada berupa sarana produksi pertanian maupun SDM yang ada. Kami berupaya untuk bisa mengoptimalkan semua yang kami miliki, baik aset berupa sarana produksi pertanian maupun SDM yang ada di sini, dan bisa kita senergikan bersama dengan pemerintahan Kabupaten Pati ini. Mudah-mudahan misi apa yang disampaikan oleh Pak Wabub tadi untuk mensejahterakan petani, untuk meningkatkan pendapatan petani, kami bisa berperan lebih dari yang sekarang telah ada di kita. Lalang menyebut berdasarkan pengamatannya, Kabupaten Pati memiliki lahan yang lebih luas, sehingga ke depan pihaknya berencana akan memindahkan pengering dari Jepara ke Kabupaten Pati. Pihaknya akan mempersiapkan penyediaan produk benih yang baik, sebab produk benih kami harus jauh lebih baik dari produk multinasional yang import. Terima kasih telah menonton!